Intro Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi hari ini Selasa 28 September 2021 Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita bersatu hati di dalam doa Bapak yang Maha Besar, Bapak yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami Kami sungguh rindu mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Judul renungan kita hari ini adalah Kedaulatan dan Anugrah Allah Terambil dari Kitab Masmur Pasal 22 Ayat 28 dan 29 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dihadapannya Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Demikianlah Sabda Tuhan Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang dapat kita pelajari dengan kondisi diakui dan diajarkannya pendidikan agama Khususnya pendidikan agama Kristen di Indonesia Pertama Kedaulatan dan Anugrah Allah bekerja melampaui segala abad dan pemerintahan Sebagaimana dinyatakan Pemasmur di dalam Masmur Pasal 22 Ayat 28 hingga 29 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dihadapannya Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Hal ini membuktikan bahwa Allah lah yang berdaulat atas pemerintahan dunia Kedaulatannya memberikan anugrah kepada bangsa Indonesia Untuk dapat mendengarkan Injil melalui berbagai situasi dan legalitas penguasa atau pemerintah Kesempatan untuk melakukan pembelajaran agama Kristen di lingkungan pendidikan Adalah sebuah anugrah dalam menumbuhkan iman Kristen yang benar dalam diri manusia Indonesia sejak usia dini Mengajar adalah cara yang diperintahkan sebagai amanat agung untuk menyedihkan segala bangsa murid Kristus Tanpa pemahaman yang mendalam tentang tugas besar ini Maka pendidikan Kristen hanya menjadi suatu bagian kecil dari kurikulum sekolah atau gereja Hal kedua Sesungguhnya sekolah-sekolah formal menjadi ladang penginjilan yang paling efektif dan tentu saja vital Label wajib ada dalam kurikulum sekolah memberi kesempatan besar dan terlegitimasi Untuk memberitakan Injil memberi pendidikan Kristen yang Alkitabia Oleh sebab itu setiap pendidik Kristen harus memandang kesempatan ini Untuk membawa setiap peserta didik bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Dan dapat memberi buah dalam segala pekerjaan baik Kita dapat melihatnya di dalam kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 Hal ketiga Dengan mempelajari sejarah pendidikan Kristen Dan orang percaya harusnya semakin menyadari bahwa adalah kehendak anugerahnya Untuk membawa bangsa-bangsa yang telah mengenal Injil kepada bangsa Indonesia Supaya terang itu pun bercahaya di Nusantara Tuhan memakai pendidikan secara formal sebagai caranya menyatakan anugerah kepada bangsa ini Tentu tujuan utamanya adalah supaya setiap generasi diajarkan pengetahuan yang benar tentang Allah Tuhan berkuasa membawa terang Injilnya melalui ranah pendidikan formal Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih untuk anugerah yang boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa kami Melalui pemerintah pendidikan sekolah Kristen boleh terlegitimasi Dan kiranya ini menjadi satu kesempatan yang indah Dimana kabar baik boleh disampaikan Pendidikan yang terjadi adalah pendidikan yang bukan hanya memberikan pengetahuan semata Namun di dalamnya kebenaran-kebenaranmu boleh dibagikan Sehingga boleh membentuk para peserta didik Semakin hari semakin mengenal Tuhan Dan juga memiliki karakter-karakter Sebagaimana yang Tuhan kehandaki di dalam kehidupan Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami Masing-masing dimanapun kami berada Segala aktivitas kami mohon Tuhan berkenan memimpin dan menyertai Sehingga apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua